Pemilu 2014 Pemilu 2015 dengan munculnya kasus Pemilis analitika yang memilis lebih dari 50 juta data Pemilis para penggunaan sosial media Jadi sebenarnya isu ini sudah cukup Lama cuma mungkin metodenya berubah-ubah Dan kemudian karena perkembangan Teknologi juga Pernikatannya berubah Jadi apa sih sebenarnya Data dan pemilu Mengantarnya disini Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Khususnya Inglater Terus berdampak juga pada perubahan Lansiap pertahanan politik dan ekoral Di seluruh dunia Jadi tadi saya uraikan Di Bukaman Negara sudah terjadi Dan kali ini mungkin Sasaran paling besar dan Kemungkinan yang paling besar Terjadi di Indonesia Dan lanjutnya Sebelah teknologi baru Seperti media sosial Atau biasanya Yang menerima sebagai web 2.0 Karena memutipkan interaksi Antara si pembuat pesan Si user yang mungkin Dengan pihak lain Big data Machine learning Dan artificial intelligence Telah menghadirkan Instrumen baru Kampanya politik Nah Tidak hanya kebijakan Yang berbasis data Kampanya politik Juga telah berubah Jadi operasi data yang tadi Atau biasa kita kenal Sebagai data Yang itu mulai Menggesar isinya Ketika pemilu Tadi di Amerika Sehat Tahun 2016 Partai politik Mulai mengandalkan data Untuk memfasilitasi Pengambilan Sejumlah keputusan Seperti tempat Kampanya Mereka bisa menggunakan Analisis data ini Lalu kemudian Wilayah atau konsepnya Yang harus jadi fokus Kampanya Pesan kampanya tertentu Harus difokuskan Pada area Dan tipe pemilik Seperti apa Bagaimana menanggirkan Kedukung Pada pemilik Yang belum menentukan Pilihan Swinfooters ini Member sebelumnya Bukan mendukung Jadi itulah kenapa Pergerakan suara Bisa terjadi Dari umum nanti Ke Trump Di tahun 2016 Sekarangnya dengan Menggunakan Metode-metode demikian Nah praktek tersebut Dapat kita temukan Dalam penelenggara Menurut terakhir Di berbagai negara Seperti Amerika Serikat Inggris Kenya India Dan juga Indonesia Memiliki cendungan Yang serupa Dengan perkembangan Terakhir-terakhir ini Nah masalahnya Gimana Jadi Apa sih Yang bisa didentifikasi Dari berbagai Praktek kampanya Di seluruh dunia Bahwa Kampanya politik Berbasis data Sesungguhnya Bukanlah hal baru Dari dulu juga kita Sudah menerima Pesan SMS Dari kandidat tertentu Ketika pemilu 2004 Ketika pemilu 2009 Tetapi basisnya Masih basis SMS 11 Bukan seperti sekarang Yang memang Menggunakan data Analitik Akan tetapi Ada perubahan Pada generalitas data Dan tersedia Dan kekuatan potensial Untuk mengaruhi Atau Menekan pemilih Melalui data tersebut Akibatnya Penggunaan data Dalam Kampanya Politik aktual Menjadi sangat Intrusif Kebaik terhadap Firmasi Yang berakhir Pada turunnya Percayaan pada Demokrasi Misalnya kita lihat Bagaimana Situasi pemilih Di Inggris Ketika mereka Memilih Gold food Kalau tidak mau Dibata sebagai Pemilih Karena Khawatir Data pribadi Akan disalahgunakan Oleh Patte-patte politik Atau oleh Penyelenggara Pemilih Sehingga mereka Memilih untuk Tidak mendaftarkan diri Sebagai Peserta Pemilih Sebagai pemilih Sebagai tutor Teknologi hari ini Memungkinkan Kemampuan untuk Menawarkan iklan Bertarget Berdasarkan Informasi pengguna Seperti usia Lokasi dan minat Yang sangat menarik Bagi politisi Dan partai politik Dengan cara yang sama Mitlan online Menargetkan orang Berdasarkan minat Kepibadian Dan suasana hati Itu kenapa Kemudian Terjadi perubahan Pilihan politik Dari kelari ke Trump Karena memang Dia masuk ke dalam Psikologis Dan ruang-ruang Hati Para pemilih Untuk Akhirnya menjual produk Partai-partai politik Membaca Mencoba Menghujuk Konstituasi pemilih Untuk memilih Apa yang mereka jual Pada saat pemilihan Nah Tidak hanya Menyedia platform media sosial Kejualan jasa ini Banyak dilakukan oleh Piala agata Dan perusahaan Analisis data Termasuk untuk Kamenya online Menjalankan kamenya Lama ini Beberapa kasus Bisa kita lihat Bagaimana mereka Yang menyerangkan Begitu banyak orang Lakukan operasi ini Nah sayangnya Detail cara Begerjanya perusahaan-perusahaan Tersebut seringkali Tidak jelas Apa yang mereka lakukan Dan bagaimana mereka Melaksanakannya Itu tidak pernah Dimublikasikan Dengan terbuka Dan akhirnya Sungit juga Bagi penyelenggara Terhadap model Bisnis dan kamenya ini Jadi kalau kita lihat Peraturan KPU hari ini Kita lihat peraturan Bawas hari ini Belum sama sekali Mengakomodasi Praktek-praktek Kamenya seperti ini Nah Lebih sering Selanjibanya Negara-negara Memiliki sejarah Kekerasan politik Berbasis atli Seperti Indonesia Pengumpulan data Pribadi Sangat intensif Akan memiliki Resiko besar Bagi terlumatnya Kekerasan Dan ini Terbuka PDG-nya Setelah mereka Setelah Setelah satu Kandidat Nyewa Kekerasan Masal itu terjadi kembali Pengumpulan data Tentang etnis Atau filiasi politik Tanpa batasan Atau pelindungan Yang mau adai Akan memberi peluang Data tersebut Diakses oleh publik Yang dapat Berdampak buruk Pada terjadinya Gesengan politik Belum lagi Hukum pelindungan Data pribadi Yang belum Secara jelas Mengatur perlihatan Kualifikasi data Perkaitan Politik Dari etnisitas Atau agama Jadi kalau negara-negara Yang sudah memiliki Undang-undang Pelindungan Data pribadi Biasanya itu kan Mencatatkan Secara jelas Bahwa pandangan Politik Etnisitas Agama Itu adalah Datang pribadi Yang sensitif Yang tidak boleh Diakses oleh siapapun Jadi itu harus Dari siangkan Sementara di sini kan tidak Pandangan politik Mungkin orang semua Bisa tahu Agama dan Apa namanya Jenis pelamin Bisa kita lihat Di dalam KTP Masing-masing Dan itu terbuka Dan bisa kita masuk Dalam gedung Jadi akses oleh siapapun Lalu kemudian Etnisitas kita semua Juga Bisa mengetahui Tiap-tiap orang Dan apalagi Tertinggal Belum ada Satu mekanisme Pelindungan data Ibadah Yang memandai Ketika pengguran Data-data besar Di produk Bisa diakses oleh publik Itu ada Peluang Bahwa Apa Akan muncul Gesekan-gesekan Politik baru Nah Apa sih Perbedaan Dengan Ketori sebelumnya Jadi Ekosistem Data dan Iklan Yang merupakan Hasil dari Analisis profil Dan perilaku Konsumen Memungkinkan Perusahaan Untuk tidak hanya Menjangkau Orang-orang Yang sangat Spesifik Tetapi juga Pada waktu Dan tempat Tentu Kampanye Politik Dengan Metode Denik Yang memiliki Beberapa Keunggulan Unik Jadi Tidak Seperti Poster Atau Iklan Politik Yang menggunakan Medium Digital Dengan Berbasis Data Mampu Menampilkan Iklan Yang berbeda Dan Konten Yang berbeda Untuk Tiap-tiap Orang Yang berbeda Jadi Mas A Maka Iklannya Berbeda Dengan Mas B Berbeda Ketika Pak Sibit Pasang Menerima Konten Yang berbeda Beda Akan Ditergantung Pada Hasil Profiling Tiap-tiap Orang Dan Suasana Hati Tiap-tiap Orang Nah Bagi Politisi Metode Ini Memungkinkan Para Politisi Membuat Janji-janji Yang berbeda Atau Bahkan Klaim Yang Kontradiktif Jadi Misalnya Satu Orang Politisi Bisa Memilikan Janji Yang Berbeda Buat A Dan Buat B Terhadap Iklan Politik Di Di Uang Blip Semua Orang Melihatnya Berarti Pula Dapat Secara Bersama Sama Meminta Pertanggungjawaban Atas Janji Politis Tersebut Jadi Kalau Jokowi Mengatakan A Di Media Di TV Di Surat Kabar Atau Di Radio Maka Jokowi Berjanji A B Dan Seterusnya Tetapi Ketika Dia Mengirim Pesan Ketiap Orang Secara Berbeda Maka Kemudian Orang Tahunya Janjin Jokowi Adalah A B Dan Seterusnya Nah Dengan Demikian Maka Berarti Tua Secara Bersama Sama Tadi Bisa Meminta Pertanggungjawaban Atas Janji Politis Tersebut Namun Ketika Kampanya Politis Ditarangkan Kepada Orang Per Orang Yang Berarti Setiap Orang Melihat Pesan Yang Berbeda Menjadi Sulit Kemudian Meminta Pertanggungjawaban Secara Bersama Sama Karena Jokowi Menjadikan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Padamu Atau Kandidat Jangan Juga Sama Keunikan Keuntungan Unik Lain Untuk Kampanye Politis Adalah Kemampuan Untuk Menjaga Kelompok Yang Sangat Spesifik Seperti Pemilih Yang Belum Menentukan Pilihan Atau Pemilih Di Kansi Marginal Dan Ini Berarti Kampanye Dapat Sangat Strategis Menghalangi Beberapa Orang Untuk Tidak Pemilih Sama 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 Jadi Memberikan Dari Yang Paling Persuasi Dan Menyebarkan Informasi Yang Salah Fact News Dan Hoax Jadi Awalnya Fact News Dan Hoax Kenapa Marah Itu Adalah Targeting Politik Ini Yang Simpan Individual Karena Orang Nantai Kami Dipirimi Berita Berita Yang Bohong Atau Berita Berita Yang Memberdayakan Mempersuasi Sangat Tergantung Pada Hasil Profiling Bagaimana Situasi Psikologis Bagaimana Suasada Hati Tidak Orang Tadi Jadi Ini Menjadi Sangat Tergantung Pada Bagaimana Tadi Data Pribadi Tidak Orang Dianalisis Dan Kemudian Ditentukan Konten Jamsi Politik Yang Ditawarkan Badi Tidak Orang Tersebut Nah Dari Mana Ada Dikumpulkan Paling Tidak Dalam Prakteknya Kita Bisa Membagi Kedalam Dua Kategori Sumber Data Melakukan Data Analitik Yang Tengah Dengan Kamannya Politik Yang Pertama Kita Kategorikan Sebagai Footer Registration Database Atau Footer Rules Database Atau Disini Biasa Dicebut Sebagai Dantar Pemilih Tetap Atau Dantar Pemilih Sementara Data Dantar 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 Kandidat Mereka Lalu Juga Data Hasil Survei Respons Data Data Hasil Survei Yang Dilakukan Dantar Survei Bisa Dikolah 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 Sampai Sampai Kemudian Ada Berapa Banyak Swing Footers Dan Siapa Dia Dan Target Seperti Apa Model Politik Yang Dibuat Sosial Media Providing Perbandingan Dari Setiap Data Yang Dikumpulkan Berdasarkan Data Yang Dikumpulkan Melalui Website Tadi Nah Itu Kurang Lebih Sumber Datanya Kalau Kita Ingin Melihat Dari Mana Dikumpulkan Oleh Partai Politik Atau Perusahaan Yang Ditunjuk Atau Perusahaan Yang Di Kontrak Apa Data Profiling Itu Sebenarnya Kita Banyak Tadi Bicara Soal Data Profiling Tapi Sebenarnya Apa Data Profiling Dan Undang-undang Indonesia Kita Belum Pilih Pengertian Tentang Apa Data Profiling Lucukan Kita Yang Cukup Baru Kita Bisa Menjumpai Dalam GDPR General Data Protection Revolution Yang Dikluarkan Oleh EU Tahun 2016 Dan Tahun Tahun 2018 Mei Ini Di Dalam Resital 71 Untuk Penjelasan 71 Untuk Artikel 22 Masal 22 Dikkatakan Bahwa Data Profiling Secara Bentuk Pemprosesan Otomatis Data Pribadi Yang Terdiri Dari Penggunaan Data Pribadi Untuk Mengevaluasi Aspek Aspek Pribadi Tentu Yang Berkaitan Dengan Seseorang Khusus Untuk Menganalisis Atau Memprediksi Aspek Mengenai Kinerja Seseorang Di Keadaan Perlaku Lokasi Dan Atau Berangkat Jadi Apa Itu Profiling Nah Kita Belum Menjadi Definisi Profiling Tetapi Kita Bisa Melunjuk Ke UGDPR Nah Lalu Kemudian Orang Rampai Mengatakan Caprice Analytica Meskipun Caprice Analytica Hanyalah Satu Dari Contoh Sebuah Perusahaan Memperoleh Data Dengan Cara Memandai Dan Memprofil Serta Menggunakan Profil Yang Sangat Lini Tersebut Menargetkan Memilih Sebenarnya Kalau Givri Ada Ribuan Perusahaan Yang Serta Juga Cara Lainnya Dengan Kapannya Secara Eksklusif Dengan Bergantung Alat Yang Disediakan Platform Misalnya Facebook Menawarkan Alat Look Like Audience Jadi Berdasarkan Kada Live Untuk Menentukan Seberapa Dekat Anda Dengan Kandida Seberapa Dekat Anda Dengan Jaringan Yang Lain Yang Ada Di Sekeliling Anda Berapa Dekat 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 Atau Seterusnya Itu Yang Digunakan Dalam Algoritma Sosial Media Yang Secara Otomatis Menemukan Dan Memurnikan Audiens Yang Mirip Dengan Dengan Mengunjungi Situs Atau Menyukai Malaman Itu Ini Salah Satu Contoh Hsus Di Jerman AFB Sebuah Partai Politik Yang Tetapi Mampu Secara Strategis Menjangkau Kelompok Orang Berbeda Yang Mirip Dengan Basis Pemilik Mereka Nah Pemintaan Dan Pertargetan Pemilih Tidak Berakhir Secara Online Jadi Pengalaman Di Amerika Serikat Telah Menggunakan Data Tingkat Kode Post Untuk Pengasah Pesan Mereka Pemilih Di Pintu Mereka Jadi Kalau Di Amerika Serikat Atau Di Inggris Itu Pendaftaran Data Pemilih Selain Nama Alamat Lalu Kemudian Nomor Elektoral Dan Juga Tanggal Lahir Biasanya Dikurkan Kode Post Kode Post Untuk Menentukan Apakah Kamu Akan Memilih Secara Langsung Atau Anda Menggunakan Post Jadi Semua Kode Post Dicara Jadi Dari Sudah Diolah Menentukan Pengiriman Bahan Bahan Ke Tiap Orang Itu Indonesia Sudah Punya Pengalaman Kalau Kita Ingat Pemilu Tahun 2014 Banyak Guru Di Indonesia Menerima Surat Itu Yang Dikirimkan Ke Rumah Masing Masing Metodinya Sama Itu Menyontoh Model Di Amerika Serikat Meskipun Kasus Di Indonesia 2014 Saya Belum Tahu Mereka Basisnya Dari Mana Apakah Data Guru Seluruh Guru Di Indonesia Dari Mana Yang Digunakan Untuk Mengirimkan Surat Surat Itu Nah Ini Tadi Menurut Profiling Jadi Bisa Group Profiling Bisa Profiling Dan Bisa Dilakukan Secara Langsung Tujuannya Beragang Mulai dari Profiling To Infer Or Prediction Information Untuk Mengambil Kesimpulan Dan Memprediksi Suatu Informasi Untuk Memberikan Score Ranking Evaluasi Terhadap Seseorang Membuat Atau Apa Namanya Membuat Keputusan Terhadap Individu Tentu Untuk Seseorang Dan Juga Untuk Membuat Keputusan Sifat Sifat Terkait Dengan Jinggungan Seseorang Baru Kemudian Kita Langsung Sini Jadi Tadi Dari Data Driven Political Situ Yang Menjadi Basis Bagi Dua Hal Ini Sebenarnya Kita Sering Mendengar Political Microtargeting Atau Footers Microtargeting Yang Kedua Adalah Political Behavioral Targeting Atau Footers Behavioral Targeting Apa Si Political Microtargeting Yang Berbasis Big Data Tadi Jadi Sebuah Bentuk Pengasaran Langsung Politik Dengan Meragetkan Pesan-pesan Yang Dipersonalisasi Kepada Pemilih Secara Individual Dengan Menerapkan Teknik Pemodelan Predictif Kekumpulan Data Pemilih Dengan Skala Masif Jadi Tadi Dari Hasil Profiling Lalu Ditentukan Konten-konten Kampanye Yang Ditirinkan Ketiap Orang Yang Berbeda Dengan Teknik Kampanye Seberubah Yang Cenderung Sarah Pendekatan Ini Mampu Berkomunikasi Dan Memangun Hubungan Dengan Cara Pemilih Makanya Dia Bisa Mempindah Kepilihan Yang Lain Untuk Kasus Juali Kelintan Misalnya Nah Pendekatan Ini Menuju Pada Pembuatan Profil Pemilih Berdasarkan Perilaku Online Dan Data Lain Yang Disediakan Oleh Pialang Data Serta Penggunaan Profil Untuk Menargetkan Pemilih Secara Indikual Dengan Iklan Politik Yang Disesuaikan Jadi PBT Sendiri Berasal Sistem Pemasaran Komersial Jadi Gini Kita Seringkali Mendapatkan Iklan Di Email Kita Atau Di Social Media Kita Yang Itu Mengacu Kepada Perilaku Kita Di Media Sosial Atau Perilaku Kita Di Dalam Menggunakan Email Misalnya Mas Rian Mas Rian Itu Dia Sering Grossing Yang Situs Yang Merah Red X X Lalu Kemudian Di Email Dia Pasti Di Bagian Sampil Ini Atau Anda Mendapatkan Tawaran Produk Frilaga Dan Apapun Itu Namanya Itu Hasil Profiling Perilaku Di Internet Entah Email Entah Media Sosial Di Twitter Sama Misalnya Anda Sering Berkomunifikasi Tentang Satu Lalu Ad Sponsor Muncul Di Twitter Anda Maka Terkait Dengan Apa Yang Selama Ini Anda Kemukakan Atau Anda Posting Di Twitter Itu Jadi Sama Ini Modeling Juga Sama Untuk Menentukan Konten Kampanya Seperti Apa Yang Dibirimkan Ke Tiap Orang Itu Berdasarkan Pada Tilaku Masing Masing Jadi Misalnya Kalau Kasus Di Amerika Sedikat Kalau 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 Menentukan Orang Sangat Irrasonal Atau Hasil Profiling Ternyata Irrasonal Yang Dibirimkan Fact News Cops Yang Semakin Membuat Dia Emosional Dan Menentukan Pilihan Kepada Kandidat A Tetapi Ketika Anda Ternyata Hasil Profiling Sangat Rasional Anda Sangat Akademis Maka Yang Dibirimkan Data Yang Sampai Presisi Tapi Kemudian Data Itu Bisa Mengarangkan Anda Berpindah Pilihan Meskipun Itu Tesis Nah Ini Beberapa Kasus Negara Lain Bisa Dijadikan Contoh Dan Kira-kira Nanti Bagaimana Peluang Indonesia Tadi Di Amerika Serikat Memangkan 50 Juta Data Facebook Untuk Membuat Profil Kepribadian Bagi Pemilih Dan Menggunakannya Untuk Menargetkan Individu Dengan Konten Yang Dirancang Khususus Itu Kenapa Sebagian Pemilih Dilari Bisa Berpindah Ke Trump Tadi Yang saya Silikup Kasus Dibinya Kepribadian Analitika Menggunakan Perpanggada Untuk Memcah Belah Yang Meningkatkan Perusuhan Etnis Dan Mereka Dibu Punya Sejarah Perusuhan Sosial Atau Perusuhan Etnis Yang Berulang Kembali Dikam Kepribadian Menggunakan Perpanggada Untuk Memcah Belah Karena Mereka Mengirimkan Pesan Pesan Personal Ke SMS Kalau Misalnya Kepribadian Juga Masih Sama Lahan Indonesia Koneksi Ternyata Tidak Terlalu Baik Jadi Yang Dibunakan Negara SMS Jadi Pemilih Mengeripah Pesan Text Yang Ditargetkan Untuk Manipulasi Dan Disinformasi Dan Dari Sebenernya Muncul Perusuhan Sama Lain Akibatkan Terjadinya Perusuhan Sosial Ada Banyak Orang Terdulu Kasus Perusahaan Pemasaran Membuat Panggilan Atas Nama Partai Konservatif Pada Pemilih 2017 Jadi Tindakan Ini Menurut Privacy Commissioners Di Inggris Dimilai Telah Melewati Batas Yang Kesah Untuk Sebuah Riset Pasar Secara Langsung Dan Dinyatakan Melanggai Hukum Karena Itu Dilakukan Selama Masa Kampaniel Masa Pemilih Dan Ditunjukkan Untuk Keperluan Partai Konservatif Di Inggris Jadi Kalau Di Inggris Memang Dari Footers Data Tadi Footer Registration Database Itu Kan Kemudian Partai Diberikan Akses Yang Jadi Antara Data Yang Disimankan Komisi Pemilihan Umum Yang Diakses Oleh Publik Baik Partai Politik Maupun Perusahaan Itu Memang Berbeda Ada Beberapa Yang Diubah Tapi Berdasarkan Data Yang Bisa Dik Akses Dari Komisi Pemilihan Umum Oleh Banyak Perusahaan Jadi Sebenarnya Memang Kenapa Kemudian Analitika Model Semajar Sudah Berkembang Lama Di Inggris Dan Dikunakan Oleh Semua Partai Dengan Cara Berbeda Beda Lalu Bagaimana Dengan India Partai Barat Tia Janata BGP Menggunakan Telekonser Unggar Yang Disubsidi Pemerintah Sebagai Alat Kampanye Jadi Mereka Mempengerjakan Kurang Dari 350 Kontraktor Untuk Nasionalis Kanan Jadi Kalau Disini Ya Birit Pirit Pidra Posisi Pidra Mereka Mereka Supremasi Dulu Disana Dan Terkenal Lain Nah Itu Beberapa Kasus Jadi Memang Sangat Dekat Indonesia Filipina Beberapa Mungkin Setahun Atau Dua Tahun Lalu Mengalami Database Jadi Data Footage Data Yang Dikelola Komisi Pemilihan Kemung Itu Di Hatch Di Akses Diretas Oleh Pihak Tiga Dan Digunakan Berbagai Petendingan Mungkin Nanti Pak Sikit Juga Bisa Memberikan Info Bagaimana KPU Mengamankan Data Footage Di Indonesia Ada Peluang Untuk Diretas Atau Tidak Bagaimana Dengan Ini Kira-kira Landskap Digital Indonesia Hari Ini Dengan 265 Penduduk 132 Juta Menggunakan Internet Lalu Menurut Ada 130 Aktif Social Media Users Jadi Tinggi Sekali Yang Cuma Mendekati Angka BBD Kita Yang Dinyatakan 192 Juta Kalau Tidak Salah Artinya Ini Menjadi Satu Ruang Yang Sangat Besar Sebenarnya Terjadi Eksploitasi Data Pribadi Para Pengguna Social Media Atau Pengguna Internet Yang Mereka Adalah Mayoritas Para Pemilik Atau Footers Yang Bisa Digunakan Data Dada Dada Pribadi Yang Berbagai Perluan Nah Bagaimana Sperbandingan Dengan Pemilih 2014 Pemilih 2014 Itu Kalau Menurut DPT Itu Ada 186 Sekian Pemilih Kalau Kemudian Hari Terakhir Dinyatakan 192 Juta Meskipun Di awal Waktu itu DPS Masih 185 Tapi Setelah Berkali-kali Berkali-kali Berkali-berkali Berkali-berkali Tentara Partai Politik Dengan KPU Dengan Bawaslu Kemudian Terakhir Ditetapkan 192 Juta Ini Lepas Dari Isu Offline Kebocoran KTP Dan Jadi Ada Penambahan Sekitar 6 Juta Pemilih Kalau Dibandingkan Sebelumnya Nah Apa yang Memilikan Dari Pemilih Sebelumnya Kita Bisa Lihat Komentar Komentar Dari Para Pendidikan Pantai Politik Terkait Pemilihan Big Data Pemilih 2019 Mulai Dari Partai Gokar Yang Disitu Mengatakan Big Data Dari Strategi Baru Pemilih 2019 Mereka Sudah Menyakkan Mesin Khususus Bahkan Dalam Satu Pernyataannya Yang Ditulis Di Harian Kompas Dikatakan Dia Sudah Mengumpulkan Setidaknya 900 Ribu Data Pengguna Facebook Di Dampilnya Yang Akan Digunakan Untuk Keperlihan Kampanye Saya Tahu Dia Menggunakan Alat Algorit Tentu Di Dalam Mengumpulan Itu Atau Dia Menghewa Perusahaan Dari Mana Tadi Tidak Pernah Ada Pertanggungjawaban Tentang Kerjasama Antara Partai Politik Atau Politisi Tertentu Dengan Perusahaan Media Sewa Terkait Dengan Digital Ini Dari Pertanyaan Pertanyaan Dari Pertanyaan 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 Berbasis Big Data Ketua Golkar Sendiri Mengatakan Targetkan 110 Kursi Golkar Pakai Strategi Mikrotargeting Tadi Yang Saya Katakan Sebagai Futures Mikrotargeting Atau Politiker Mikrotargeting Artinya Mereka Sudah Sangat Aware Dengan Strategi Ini Dengan Skenario Ini Dengan Skema Ini Dan Ada Intensi Ada Nihak Untuk Menggunakan Pendekatan Pendekatan Itu Cara-cara Itu Dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2019 Yang Ketiga Belum Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Ribadi Berakibat Pada Ketidakjelasan Kualifikasi Jenis Data Serta Tanggungjawab Data Controller Dan Prosesor Termasuk Siapa Saja Mereka Pertanyaannya Misalnya Apakah Partai Politik Masuk Kualifikasi Sebagai Data Controller Dan Data Prosesor Yang Bisa Dikenai Pertahul Jawaban Undang-Undang Kita Sama Sama Sali Tidak Dijelaskan Itu Sementara DGPA Sudah Diakui Di dalam Keteluan Pasal 18 Bahwa Partai Politik Sebagai Bagian Yang Melakukan Pemilu Data Apakah Dia Juga Punya Kewajiban 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 Data Dan Bisa Dimitai Pertahul Jawaban Nah Disini Belum Termasuk Di Australia Pilihannya Agaknya Partai Politik Tidak Diberikan Akses Perlu Karena Mereka Tidak Masuk Kualifikasi Sebagai Data Controller Dan Data Prosesor Sehingga Ketika Ada Kebocoran Data Dan Data Bridge Mereka Tidak Bisa Dibitai Pertahul Jawaban Nah Yang Lain Adalah Makin Beragamnya Bentuk-bentuk Iklan Dan Ngamanya Politik Berbasis Gata Dengan Menggunakan Media Sosial Yang Pengaturannya Belum Dibuskan Dengan Cukup Baik Dan Detail Dalam Peraturan Pemiluan Sehingga Terbuka Celah Yang Sangat Besar Bagi Penggunaan Model Ini Political AIDS Itu Tidak Diatur Dengan Spesifik Di Indonesia Yang Ada Itu Menggunakan Media Sosial Tapi Itu Sangat Konvensional Menurut Saya Pengaturannya Tapi Bagaimana Ad Sponsors Yang Muncul Di Media Sosial Kita Dan Sebagainya Itu Sama Sekali Belum Disi Belum Diatur Apakah Hari Ini Sudah Masuk Kualifikasi Kamal Publik Atau Belum Karena Media Sosial Itu Ruang Publik Sementara Hari Ini Kamal Publik Belum Belum Dibuka Boleh Menurut Tahapan Pemilu Faktor Apa yang lain adalah Intensi yang besar Dari para politisi Dan partai politik Untuk menggunakan Strategi baru Kampanye berbasis Bitdata Dan menaktifkan Pesan-pesan Kampanye Dibual Kepada Pemilih Terakhir Apa Rekomendasinya Ini kira-kira Kalau Dibilah Mendapat Rekomendasi Yang Kami Sodorkan Yang pertama Kalau di Lewu Tenggara Pemerintah Dan DPR Tentu Harus Apa ya Kita Pempercepat proses RU Pelindungan Data Pribadi Meskipun Ini baru bisa dibahas Tahun 2019 Yang datang Termasuk Kejelasan Tahun Jawa Partai politik Sebagai Pemproses data Tadi Ini jangka panjang Lalu kemudian Kembaruan dan Sinkronisasi Peraturan Berundang-berundangan Sektoral Terutama yang terkait Dengan undang-undang Pemilih Dan undang-undang Pemilih Tadi Karena mengaruhi Bagaimana Seletak Data Pemilih Kategori Data pemilih Yang dia Memiliki Dual Entity Pada Satu sisi Dia adalah Data publik Karena publik Secara sebarangan Oleh pihak-pihak Tentu Lalu bagaimana Perusahaan Yang penting Adalah Integrasi Prinsip-prinsip Makasis manusia Khususnya Terkait dengan Kelindungan Data pribadi Dalam Kebicaraan Internal Serta Ketentuan Secara Layanan Ini menyangkut Bahwa Perusahaan Itu harus Seminimal Mungkin Mengambil Data pribadi Dari penggunanya Atau Data minimization Lalu Kemudian Bagaimana Kemudian Perusahaan Itu Bisa Mengembangkan Yang namanya Privacy By Vision Atau Privacy By Default Jadi Semua Aplikasi Yang Dibuat Itu Memang Seminimal Mungkin Mengambil Data-data Pribadi Dari penggunanya Lalu Kemudian Penyediaan Mekanisme Complaint Dan Pemulihan Termasuk Notifikasi Juga Terjadi Database Misalnya Di Prediksi Ada Satu Juta Satu Juta Betul Ya Data Pengguna Facebook Indonesia Bocor Itu Kan Ada Notifikasi Ke Seluruh Penggunanya Atau Misalnya Kasus Terakhir Kasus Ketipasifit Dan Perniat Yang Mengalami Data Bridge Lalu Kemudian Sertifikasi Dari Asosiasi Terhadap Urusan-urusan Diasa Data Analytik Dan Kampanye Politik Digital Ataupun Model Pendaftaran Di KPU Nah Ini Yang Baru Dilakukan Hari Ini Bagi Lembaga Lembaga Survei Lembaga Survei Politik Itu Selain Masuk Di Asosiasi Juga Harus Mendaftarkan Diri Ke KPU Nah Bagaimana Tentanya Urusan-urusan Seperti Cambridge Analytica Atau Yang Lain-lain Agar Juga Penyelitian Mekanisme Yang Sama Sehingga Jelas Apa Si Yang Mereka Lakukan Bagaimana Cara Kerjanya Siapa Target Siapa Yang Menyewa Dan Selain Lalu Untuk Penyelenggan Apa Pembaruan Aturan Terkait Dengan Kampanye Tadi Karena Memang Kualifikasinya Termasuk Identifikasi Tentu Bentuk Kampanye Politik Digital Dan Terumus Tanya Dalam Aturan Pemilu Jadi Penting Segera Memformulasi Kembali Memaharui Kembali Peraturan KPU Yang Terkait Dengan Kampanye Politik Yang Mengakomodasi Mengatur Ini Semua Lain Adalah Pengaturan Mengenai Iklan Politik Khusususnya Political Ads Menggunakan Media Sosial Beberapa Negara Melarang Tapi Indonesia Masih Terbuka Tapi Bagaimana Kita Mengakul Itu Malaysia Misalnya Mengarang Politik Lens Bagaimana Pengawasan Dan Monitoring Aktivitas Kamannya Digital Tentu Bisa Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Bagaimana Organismenya Tentu Harus Terlalu Kecap Teknologi Yang Dikembangkan Dalam Kamannya Politik Ini Lalu Bagaimana Dengan Partai Politik Yang Penting Adalah Transmanasi Cara Pemegangan Data Yang Dibukurkan Oleh Parcol Dan Perusahaan Yang Disewanya Jadi Parcol Harus Jujur Anda Mengumpulkan Data Apa Saja Dan Kita Bisa Mengakses Data Data Agregat Atas Data Yang Dibukurkannya Yang Menyewa Perusahaan Apa Saja Lalu Transparansi Kampanye Yang Telah Mereka Dengan Permasuk Pengembangan Kesan Yang Ditargetkan Atau Perusahaan Perusahaan Yang Mereka Pekerjakan Jadi Ada Laporan Transparansi Yang Dikeluarkan Oleh Partai Politik Yang Salah Satunya Model Pesan Pesan Yang Mereka Ciptakan Siapa Saja Perusahaan Yang Mereka Kontrak Dan Kemudian Siapa Saja Yang Ditarget Dan Seterusnya Karena Memang Praktek Di beberapa Negara Tadi Membuktikan Adanya Satu Situasi Bahwa Kampanye Politik Digital Yang Tidak Terkontrol Itu Memiliki Dampak Yang Sifatnya Offline Termasuk Bentuk-bentuk Kekerasan Seperti Yang Terjadi Di Kenya Tadi Kenya Akhirnya Incumbent Itu Kalah Kandidat Yang Menyewa Cambridge Analytica Tapi Berakhir Berhenti Perusuhan Akses Individu Terhadap Profil Data DKI Dibungan Partai Politik Termasuk Meminta Penghabusan Ganda Misalnya Mas Rian Tadi Partai As Memprofil Saya Dan Saya Bisa Mengasuk Profil Itu Atau Perlu Mas Rian Bisa 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 Pertai Kolej Itu Menghapus Profil Mas Rian Yang Sudah Mereka Kepuluhan Itu Jadi Ini Mungkin Beberapa Perkudasi Ada Sifatnya Teknis Ada Perubahan Dewijakan Ada Perubahan Undang Yang Sifatnya Jangka Panjang Itu Mungkin Sebagai Pengantar Awal Disisi Ini Terima Kasih Dan Selamat Likom Orang Sifatnya